Halo sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya John Sung Jesus my Savior Sahabatku terima kasih sudah menonton Channel Youtube saya Saya berharap kiranya Semangat anda, motivasi anda Untuk mengikut Tuhan semakin Benar, sehingga Tuhan Mengasihimu, Tuhan memelihara Hidupmu dan akan memberkatimu Nah pada Kesempatan ini saya ingin melihatkan Kepada anda, bagaimana teman saya Baru saja menbaptis Dua orang muslim Mereka percaya Akhirnya bertobat Kepada juruselamat Yesus Kristus Sebelumnya mari kita saksikan Videonya Tanyakan kembali Pertobatan Pak Dosa Apakah Pak Cus 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 Wandono ini Betul-betul percaya Bahwa Allah menjadi manusia Menepus dosa-dosa manusia Dan Allah yang menjadi manusia Itu adalah Yesus Kristus Yang menggantikan hukuman kita Dan kalau kita percaya Kepada Yesus Kristus Seperti Tuhan dan Yesus Kristus Kita dijamin Pasti Masih surga Pasti Baik Sudah-sudah sekalian Saya tanyakan kembali Apakah Pak Cus Pak Cus Wandono ini dipaksa Dipaksa dengan ekonomi Diberi sesuatu Berdasarkan Pemahaman Pak Cus Jadi anda lihat Pernyataan iman Apakah Bapak ini percaya Bahwa Allah telah menjadi manusia Allah Firman itu menjadi manusia Hidup ada di antara kita Yohanes 1 ayat 14 Filipi pasal 6 Dia yang serupa dengan Allah Setaraannya dengan Allah Menganggap sebagai suatu milik Yang tidak harus dipertahankan Tapi mengosongkan dirinya Menjadi hamba Sama seperti manusia Allah menjadi manusia Dihukumkan Di kayu salib Bagi dosa-dosa manusia Dia menanggung penderitaan Yang seharusnya manusia tanggung Manusia berdosa tanggung Tetapi karena kasihnya begitu besar Dia rela Datang ke dunia ini menderita Dihukumkan Menggantikan dosa manusia Karena dosa hanya Dapat dihapus Dengan penghukuman Dosa adalah pelanggaran Terhadap hukum Allah Semua manusia tahu Bahwa kalau orang mencuri Ketangkap Dia harus dijatuhi hukuman Dan setelah dihukum Dia akan bebas Itu logika manusia Akal sehat manusia Memberitahukannya itu Bukan setelah orang mencuri Melanggar hukum Lalu dia disuruh nyogok Petugas Kemudian dia bebas Itu bukan hal demikian Apakah kita bisa Menyogok Tuhan Dengan amal ibadah Dengan uang kita Maka kalau seperti itu Engkau masuk surga Pasti engkau punya sikap Sombong Merasa Hebat Merasa Bangga Atas usahamu Bukan demikian yang Diajarkan Alkitab Alkitab mengajarkan Bahwa kita diselamatkan Karena kasih karunia Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Allah yang mengampuni Kita Maka kita harus bertobat Percaya Kepada Yusuf Selamat Nah Ini orang muslim ini Akhirnya bertobat Dan mengaku Percaya kepada Yusuf Kristus Tidak Ada yang memaksanya Tidak ada diiming-iming uang Untuk apa juga Orang Kristen mengimingi uang Apa manfaatnya Apa untungnya Kasih orang uang Supaya jadi Kristen Konyol sekali Kalau begitu Maka saya banyak lihat Kesaksian-kesaksian Mualaf-mualaf itu Mau dikasih 100 M Aduh Ngomong kosong Banyak tipu-tipu Siapa lagi yang mau kasih kamu Kamu mau jadi Agama apapun Terserah Intinya Dalam kekristenan itu adalah Orang bebas Untuk memilih agamanya Tidak ada intimidasi Mau dari Kristen Mau jadi Ikut agama lain Terserah Itu hakmu Pilihanmu Tidak ada yang Mengancammu Nah itu di Kristen Hebatnya Kita menghargai Pandangan Pilihan Setiap orang Coba kita lihat Lagi videonya Tidak ada yang Tuhan dan Juru Selamat Kita yang Amin Sudah sekalian Kita sebagai seorang Mbak Tuhan Hanya memberitakan Satu injil Orang percaya Tidak berjalan Lurusan Bukan dengan saya Tapi dengan Tuhan Hari ini Saya akan Melaksanakan Upacara Paktisan Upacara Paktisan Ini bukanlah Membawa Seseorang Kepada Surda Upacara Paktis Hanya sebagai Satu tanda Bahwa Bapak Cugus Wandono Sudah Diselamatkan Hari ini Sebagai Tanda Pertopati Supaya Semua orang Tahu Dan ini adalah Kesaksian Awal Beliau Bahwa beliau Sudah berperba Dan berani Mengambil Keputusan Menerima Inci Selagi Tuhan Yang Jir Amin Baik Bapak Joe Kuswandono Atas Nama Jemaat Sesuai Dengan Pengatuan Bapak Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Jemaat Saya Akan Membaktis Bapak Joe Kuswandono Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Sahabatku yang dikasih Di dalam Tuhan Baptisan itu Bukan untuk masuk Sorga Ada yang mengajarkan Baptisan itu Upacara suci Supaya masuk Sorga Menyucikan dosa Salah Kalau nanti hari ini Dibaptis Diselamkan Kemudian besok lagi Dosa lagi Bagaimana Baptisan itu Bukan menyuci dosa Loh baptis terus Kalau begitu Baptisan itu Hanya simbol Melambangkan Kematian Penguburan Dan kebangkitan Makanya caranya Harus selam Kalau percik itu Lambang apa Kemudian Baptisan ini Juga adalah Sebagai sebuah Cara Kita memberi Kesaksian Kepada dunia ini Nih Saya melaksanakan Simbol Penghayatan Akan injil Injil itu adalah Kematian Yesus krisis selamat Mati Dikuburkan Akhirnya Bangkit Dari yang terhormati Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Dia akan hidup Walaupun sudah Mati Itu maksudnya Kemudian Baptisan itu juga Menjadi sebuah Syarat Menjadi murid Dalam satu Anggota jemaat Anggota gereja Pergilah Jadikan sebangsa Muridku Dan baptislah Mereka Bapak Anak Dan Ruh Kudus Jadi bukan Untuk masuk Surga Ada yang Apa Mengatakan Bisa menyucikan Apalah Ini Konsep yang salah Konsep yang tidak benar Ini kemudian Satu lagi Dibaptis Ibu sindi Ibu sindi Nama-mana Ibu sindi Ibu Asmita Ridha Sindiani Ibu Asmita Ridha Sindiani Sekarang kita Berada di Kolam Dua Kali Satu Ini adalah Kolam Bapak Bisa Mengingatkan kita Akan dikubur Bersama-sama Kristus Dan akan Dibantikan Bersama-sama Kristus Ibu Asmita Ridha Sindiani Juga Berlatar Belakang Dari Agama Yang Bukan Muslim Ya Jadi saya Menanyakan Kembali Bahwa saat ini Ibu Apakah Betul-betul Sudah Memahami Iman Kekristenan Apakah Ibu Percaya Bahwa Allah Sudah Menjadi Manusia Dan Apakah Allah Yang Sudah Menjadi Manusia Itu Adalah Yesus Kristus Yang Menembus Dosa Kita Dan Kalau Kita Percaya Kepada Yesus Kristus Seperti Juru Selamat Kita Punya Jaminan Pasti Masuk Surga Apakah Amin Jadi Begini Dalam Yesus Ada Jaminan Kepastian Untuk Masuk Surga Tidak Ada Di tempat Di agama Lain Manapun Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pundatang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Bahwa Manusia Dapat Diselamatkan Hanya Di dalam Nama Yesus Kristus Jelas Rasul Petrus Berkata Demikian Jadi Sahabatku Dimanapun Anda Berada Yesus Kristus Satu Juru Selamat Nah Mereka Itu Bukan Tiba Tiba Langsung Bisa Satu Hari Datang Langsung Dibatis Tidak Tetapi Melalui Pembelajaran Pengertian Soal Jawab Tanya Jawab Diskusi Debat Sampai Akhirnya Memutuskan Dengan Akal Dan Logika Mereka Bahwa Inilah Kekristenan Yesus Kristullah Satu-satunya Jurus Selamat Yang Benar Tidak Ada Pemasangan Bukan Langsung Kunyuk-kunyuknya Langsung Ucap Dua Tiga Kalimat Langsung Jadi Bukan Seperti Itu Tapi Melalui Sebuah Proses Pembelajaran Akhirnya Mengambil Keputusan Di depan Cemaat Di depan Gereja Dan Kalau Sudah Masuk Di dalam Gereja Pun Jika Berbuat Salah Itu Harus Ada Disiplin Di dalam Gereja Tegur Tegur Empat Mata Jika Dia Bertobat Bawa Dia Kembali Jika Tidak Bertobat Bawa Dua Tiga Saksi Tegur Supaya Dia Bertobat Artinya Dia Melakukan Dosa Tegur Jangan Malukan Nama Gereja Kalau Tegur Dua Tiga Saksi Tidak Mau Lagi Umumkan Kepada Jemaat Semuanya Keluarkan Dari Gereja Itu Yang Benar Ini Gereja Alkitab Jadi Sahabatku Dimanapun Anda Berada Saya Ingin Mengajar Kepada Anda Menjadi Kristen Yang Benar Juga Kalau Anda Beragama Hari Ini Hanya Sebagai KTP Saja Tidak Ngerti Apa Apa Bertobat Percayalah Raihlah Kepastian Di Tidak Kristus Juru Selamat Kita Bersama Saya John Sung Jesus My Savior Keproid Kayak Fo S对 H L Ho Se Tidak